Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala as'arafil am'iyawun al-mursalin Wa'ala'alim wassalam ya jema'in Amma ba'du Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang sudah memberikan nikmat iman, nikmat islam, nikmat keinginan dan kesehatan kita untuk bisa hadir Di dalam masjid yang kita muliakan ini Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah salallahu alaihi wassalam Dengan perentara beliau kita bisa mendapatkan petunjuk Sehingga kita bisa hidup dengan nyaman dan tenang di akhir zaman ini Meskipun banyak sekali tentunya cobaan dan ujian Pada malam ini insyaallah saya mencoba membawakan suatu tema Yaitu keilmuan dan solusi masalah pertanian dalam Al-Quran Insyaallah malam besok adalah malam ke-17 Jadi malam ini adalah malam ke-16 Sebagaimana kita ketahui bersama Allah berfirman bahwa Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran Huda linnas, petunjuk bagi manusia Dan penjelas dari petunjuk tersebut Dan menjadi pembeda bagi yang benar dan salah Jadi di dalam ayat itu, ayat 184 disebutkan Wabayyina timinal huda Jadi huda linnas, wabayyina timinal huda Menjadi penjelas dari petunjuk itu adalah antara lain maksudnya Ayat-ayat Al-Quran perlu kita internalisasikan Sesuai dengan kehidupan kita Sehingga kita betul-betul bisa memahami Sebagai contoh, seorang dokter di Mesir Prof. Abdul Basid Muhammad Zaid Mendapatkan patent internasional Karena meresapi salah satu surah di dalam Al-Quran Yaitu surah Yusuf Yang biasanya kalau surah Yusuf dibaca Kalau ibu-ibu sedang hamil Supaya anaknya seganteng Yusuf Atau secantik Zulaiha Dokter tadi mendapatkan ilham Bahwa ternyata waktu ayah Yusuf Menggosokkan gamis ke mukanya Maka dia kemudian bisa melihat Dari sana dokter tadi mendapatkan ilham Untuk pengobatan katarak Dia mencoba meramunya dengan apa? Dengan keringat Keringat manusia Dan itulah yang kemudian dia patentkan Sebagai salah satu patent internasional Yaitu Obat katarak Dari keringat manusia Nah malam ini Saya mencoba menguraikan beberapa hal Kebetulan tadi sempat Mungkin saya minta perin dibagikan Sebagian dari Ayat-ayat Al-Quran Yang terkait dengan kehidupan kita langsung di kampus Yaitu di bidang pertanian Tentunya yang saya kemukakan nanti adalah Hanya sebagian kecil Dari sejumlah tidak terhingga Pemikiran-pemikiran yang kalau kita bisa kembangkan Yang itu jumlahnya tidak terhingga Karena huruf demi huruf Kata demi kata Dari ayat Al-Quran tadi Itu maknanya luar biasa Masya Allah Kemarin saya mencoba menulis tentang Surah Yusuf juga Dari perspektif manajemen logistik pangan Itu betul-betul Apa yang kita hadapi sekarang Bagaimana cadangan pangan nasional Bagaimana impor yang harus dikelola Itu sudah ada Sebagian besar itu sudah ada di Surah Yusuf tadi Nah saya mencoba mengemukakan Ini perspektifnya dari satu fakultas Mudah-mudahan nanti yang lain bisa mengikuti Jadi kita mulai dengan fakultas Pak Pertanian Fakultas A Fakultas Pertanian Pertama Sebagai contoh Kita mulai dengan agroekologi Jadi kalau di dalam ini Maaf saya tahu sedikit Saya di FEM Tapi karena dulu saya masih Mahasiswa sosial ekonomi pertanian Jadi masih betul-betul belajar pertanian Agak beda dengan anak FEM sekarang Makanya anak FEM harus ngambil minornya Ke fakultas pertanian juga Ke fakultas perikanan, peternakannya Nah berdasarkan agroekologi Tanaman itu antara lain bisa dibedakan Dengan tanaman dataran tinggi Dan tanaman dataran rendah Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Hayat 265 Itu secara jelas dinyatakan Produktivitas tanaman Yang berada di dataran tinggi Dengan jumlah air yang cukup Itu dua kali lipat Nah khususnya ini berlaku untuk tanaman buah Jadi disana disebutkan tanaman buah Yang ada di dataran tinggi Dengan jumlah air yang cukup Itu hasilnya dua kali lipat Apa maknanya? Sebagai contoh Persoalan utama yang kita hadapi Dalam kaitan agroekologi tadi adalah Ada fenomena yang sedikit terbalik Di kita dataran tinggi Banyak sekali ditanami dengan sayuran Padahal sayuran adalah tanaman yang Kalau ditanam di dataran tinggi Itu paling menyebabkan kerusakan ekologis Makanya sekarang ada tantangan bagi Para teman-teman di Paperta Misalnya kentang Bagaimana mengembangkan kentang Untuk dataran rendah Jadi tidak hanya untuk yang dataran tinggi Karena memang dataran tinggi itu sangat cocok Untuk tanaman buah Contoh yang paling mudah adalah manggis Jadi kalau kita kumpulkan semua manggis Yang ada di Indonesia Manggis yang ada di dataran yang lebih tinggi Itu akan mempunyai kualitas Jadi mutunya Produktifitasnya jumlah buah per pohonnya Dengan usia manggis yang sama Itu lebih tinggi dari dataran rendah Makanya manggis-manggis dari Kabupaten Bogor Barat Itu kualitasnya tidak sebagus Manggis yang ada di Perwakarta atau Tasik Malaya Jadi itu contoh yang terkait dengan agroekologi tadi Nah selanjutnya saya akan coba fokus Ini betul-betul ke fakultas pertanian Pada empat masalah yang terkait dengan On farm yaitu penyediaan benih dan pemulihaan tanaman Poin yang pertama adalah penyediaan benih Di dalam Al-Quran Khususnya Surat Yasin ayat 33 Dinyatakan pentingnya biji-bijian sebagai sumber makanan Jadi kalau kita tahu sekarang IPB Alhamdulillah sudah menghasilkan benih padi 3S Ini adalah harapan kita untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan produktifitas Di saat laju konversi lahan pangan pertanian kita yang sangat tinggi Dan ini adalah merupakan contoh langsung dari jawaban terhadap teori Maltus Jadi kita tidak perlu khawatir kekurangan pangan Karena ada teknologi Jadi itu yang pertama Nah meskipun ya di dalam negeri Produksi benih kita memang masih lebih banyak dikuasai oleh perusahaan multinasional Jadi ini untuk produksi benih Kemudian yang kedua pemulihaan tanaman Terkait dengan pemulihaan tanaman Al-Quran Surat Al-Hijjir ayat 22 Itu secara eksplisit bagi yang belajar Tadi saya juga sempat konsultasi sama teman-teman breeder Ya benar gak ini? Bagi yang pernah belajar teknik pemulihaan tanaman Ada yang disebut dengan open polynative Op Nah Surat Al-Hijjir ayat 22 itu secara jelas Ya itu maknanya eksplisit sekali Allah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan Itulah makna dari open polynative yaitu penyerbukan silang Ya Apakah open polynative itu perlu atau bisa dikembangkan di Indonesia Memang betul Kalau kita bicara pemulihaan Tentu yang terbaik adalah hibrida Bahkan nanti kalau Indonesia Tapi mungkin tidak juga ya Kita tidak menyarankan Ya di luar negeri itu produktivitas Jagung sangat tinggi di Brazil Karena pakai GMO Ya di Filipin juga sama Ya kita tidak Kita jangan masuk ke GMO dulu lah Ke hibrida dulu Tapi berapa banyak Dan siapa yang kita sudah bisa memproduksi hibrida Ternyata hampir gak ada Yang bisa memproduksi hibrida baru perusahaan swasta besar Karena perlu puluhan tahun Untuk bisa mendapatkan Pareitas yang betul-betul bagus Sebagai pasman utfahnya Dan juga tentu teknologinya juga Sebagai contoh IPB mungkin kita sangat bangga dengan pepaya kalina Pepaya IPB 9 Profesor almarhum Almarhumah Profesor Sriyani Itu melakukan open polynative Untuk mendapatkan pepaya IPB 9 Bahkan saya juga tadi baru dapat informasi Jagung SD 3 nya Profret Rumawas Itu juga ternyata open polynative Dulu kita pernah mendiskusikan Apa sih istimewanya open polynative Open polynative itu adalah Kalau misalnya sudah diperbanyak Maka nanti petani akan bisa Akan bisa memperbanyak sendiri Jadi kalau petaninya diajarkan teknologi Untuk menyeleksi buah dari pepaya kalina mana Yang bisa dipakai untuk anakan Itu bisa dilakukan oleh petani Tanpa melakukan penyilangan maji Jadi petani bisa melakukan itu Sehingga salah satu dalam bidang pemulihaan Yang didorong adalah participatory breeding Jadi bagaimana petani itu bisa terlibat Dalam pemulihaan itu Itu yang sangat diharapkan Memang betul tingkat keseragaman mungkin tidak sebagus Tetapi ini sangat bagus Ada satu contoh juga yang sangat bagus Di Garut ada sebuah pesantren Dia suami istri Dia sedang mengembangkan Padi inbrida Tapi kalau padi kan bukan Dia kan menyerbuk sendiri Jadi bukan OP Tapi ini contoh yang bagus Yang dia ingin kembangkan bukan Hibrida padi organiknya Tapi memang inbridanya Jadi kalau tadi yang komposit itu Yang dari open pollinated Yang tidak hibrida Kalau yang untuk padi ini inbrida Nah dia mencoba mengembangkan itu Dengan misi apa Kalau nanti dia sudah mendapatkan Padi inbrida yang organik Maka nanti petani itu bisa Nanti memproduksi sendiri Tadi participatory breeding Sebetulnya kata kuncinya Nah open pollinated tadi secara ekspresif Disampaikan dalam surat Al-Hijir ayat 22 Kemudian yang ketiga Yaitu manajemen produksi benihnya Nah pengelolaan pasokan benih Merupakan salah satu masalah utama Dalam industri benih di Indonesia Jadi kalau kita bicara tentang Produksi, produktivitas pertanian itu Nanti seringkali endingnya Muaranya adalah ketersediaan benih Tentunya benih yang bermutu Nah di dalam surat Al-An'am Ayat 95 Mungkin kita sudah hafal sekali Begitu ya Bahwa Allah mengeluarkan Yang mati dari yang hidup Dan yang hidup dari yang mati Ini saya juga tadi belajar Apa ya kira-kira maknanya Ternyata memang ini terkait Dengan dormansi Jadi kalau saya berhubungan dengan Breeder-breeder Atau produsen benih hortikultura di Jogja Itu ada dua titik kritis Kata mereka Satu masa dormansi Memperpanjang apakah itu dengan Teknik penyimpanan yang lebih baik Ataupun memang benihnya sendiri Dibuat dengan masa dormansi yang lebih baik Kedua Jadi tadi ya Yang kedua adalah memang titik kritis itu Pada saat benih itu harus sampai ke petani Jadi selama ini kalau pemerintah Mengeluarkan anggaran terilinan untuk benih Selain produksi benihnya sendiri bermasalah Yang utama adalah Pada saat benih itu sampai ke petani Ternyata dia sudah tidak bisa berkecambah Makanya kalau di dalam benih Itu kenapa harus disertifikasi Karena disitu semacam ada garansi Bahwa benih itu misalnya di atas 80% Harus bisa berkecambah Untuk diketahui Kita seringkali sering menggunakan benih impor Tidak selamanya benih impor itu lebih bagus Ada beberapa benih hortikultura dari negara tertangga Itu daya kecambahnya cuma 40-50% Tapi tidak tahu kenapa orang kita senang begitu ya Jadi bermansi ini tadi ya Jadi mati sementara Kan nanti dari suatu tanaman Tadi dari biji-bijian Maka kita bisa ekstrak tadi benihnya Kita bisa produksi benihnya Kemudian benihnya mengalami kematian sementara Dan dari yang mati ini Kita semayakan kembali berkecambah Itulah makna juga dari Yang mati menjadi yang hidup Tentu ini salah satu makna ya Jadi bukan makna yang absolut Jadi nanti makna-makna yang lain Juga di tafsir yang berbeda Juga nanti bisa dilihat Kemudian yang terakhir Ini yang paling penting juga Yaitu seleksi plasma nutfah Nah kita tahu Indonesia adalah negara yang sangat dikenal Dengan jumlah plasma nutfah terbesar Di dunia salah satunya Di dalam Al-Quran Surat Asyara ayat 7 Itu dijelaskan secara eksplisif bahwa Allah menciptakan berbagai macam Jadi disitu katanya banyak Berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik Nah misalnya untuk tanaman buah Yang tahunan atau tanaman perkebunan Yang dia tahunan Jadi setelah 10 tahun mungkin baru berproduksi Proses pemulihaan untuk tanaman-tanaman yang sangat lama tersebut Baru menghasilkan Itu sangat susah Karena waktunya kan sangat panjang Salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah Kita mencoba menyeleksi tanaman-tanaman yang baik Apa contohnya tanaman yang baik Kalau dari sisi pemulihaan Itu tanaman-tanaman yang dia bisa berbuah Atau menghasilkan Itu di luar musim Jadi kalau kita petakan Durian itu Itu dari Aceh sampai Papua itu Kita bisa panen sepanjang tahun Karena ada durian-durian yang memang dia spesifik waktunya tertentu Dia lebih cepat Yang kita sebut dengan early harvest Jadi early harvest plant tadi Tanaman itu Itu kita bisa seleksi Itu yang kemudian kita menjadikan sebagai bahan indukan Ataupun juga kita perbanyak Dengan stek batang atau stek sambung Begitu ya Jadi itu kita bisa lakukan nanti Untuk meningkatkan produktivitas Ini adalah salah satu cross cut Jadi adalah salah satu cara cepat Untuk kita bisa meningkatkan produktivitas Dari tanaman-tanaman kita Dengan cara menyeleksi tanaman-tanaman yang tadi Yang jumlahnya yang baik itu banyak banget Jadi kalau kita lihat Hampir untuk semua tanaman tahunan itu Karena sebarang geografis kita sangat luas Itu kalau kita petakan itu bisa Hampir hanya satu atau dua bulan saja yang kosong Nah itu yang sudah pernah juga kita lakukan Jadi ini salah satu juga makna dari Bahwa bagaimana kita dengan melakukan proses seleksi Tidak harus dengan penyilangan Tidak dengan pengawinan gitu ya Bahwa kita bisa mendapatkan Varietas begitu ya Yang bagus gitu ya Yang bisa nanti kita kembangkan Untuk memecahkan masalah kita Demikian mungkin untuk Fakultas Pertanian Mudah-mudahan nanti Fakultas Kedokteran Hewan Dengan isu Animal Welfare Jadi banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran Yang membicarakan Animal Welfare Begitu ya Jadi freedom of hungry Freedom of pain dan sebagainya Itu sudah ada di dalam ayat Al-Quran Prinsip-prinsip Animal Welfare Kemudian juga tentang Apa namanya Jaminan-jaminan kualitas Dari produk Kehewanan yang harus bagus Bagaimana memproduksi sisu dengan baik Dan sebagainya Nanti begitu juga Perikanan Dan akhirnya sampai ke Mungkin Fem Dan juga nanti ke ilmu gizi Tentu lebih banyak lagi Kalau ada kebenaran Semata-mata dari Allah SWT Dan kalau ada kesalahan Semata-mata datang dari saya Jazakallah khair Wabillahi taufiq ladayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati